Pemisah salah satu upaya atasi kemiskinan di Provinsi Jawa Barat yaitu dapat bersumber dari sektor perkebunan. Hal tersebut diungkapkan Komisi 2 DPD Provinsi Jawa Barat. Diakunya pun menyampaikan dengan syarat yaitu produk asal Jawa Barat dihimbau untuk menguasai pasar. Komisi 2 DPD Provinsi Jawa Barat menyebutkan sektor perkebunan di Jawa Barat khususnya bisa mengatasi angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Salah satu syaratnya yaitu produk Jawa Barat bisa menguasai pasar sehingga tidak ada substitusi dari produk luar. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi 2 DPD Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira pada acara Forum Perangkat Daerah tahun 2024. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan tema menuju perkebunan unggul dalam berdaya saing melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah. Menurut Yunandar, DPRD bersama stakeholder terkait harus bisa mengawasi pengendalian produk sektor perkebunan sehingga kedepannya bisa mengendalikan harga dalam jangka pajang. Sektor perkebunan juga harus memberikan jaminan harga jual yang baik, barang baku yang terbaik pula, bahkan juga jaminan jumlah yang selalu stabil sehingga bisa menyerap lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani. Bagian dari konsep yang sebenarnya di perkebunan itu penting, itu adalah elemen dari bagaimana kita bisa mengukur kemampuan kita. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu produksi itu berapa, maka kita bisa mengendalikan harga. Kita tahu produksi itu berapa, kita bisa mengendalikan pasokan pada jangka panjang. Itu artinya sudah tertakar. Dan itu kalau kita menguasai takaran, maka kita bisa menguasai pasar. Jadi tidak akan nanti produk Jawa Barat disubstitusi dari luar. Karena kita sudah tahu nih dalam 10 tahun kita bisa supply market. Jadi kita tidak akan tertukar lagi produk Jawa Barat yang lain. Itu salah satu kuncin mengatasi kemiskinan. HUMAS DPR Repovisi Jawa Barat melaporkan.